disini juga panas ini aku tadi sembunyi di belakang mobil ini benar gak kepanasan Indonesia lagi musim warung kayaknya nih eh ini udah memasuki musim panas iya gak disini udah memasuki musim panas sekarang jauhilah kepalamu daripada microphone itu eh jauhkan kepalamu dari kamera itu jauhkan kepalamu dari kamera yaa gak keliatan seperti orang mau nabrak gitu ada kegiatan apa ajaan sekarang di Indonesia masa? emang kalian punya lagu yang dilanjutin? emang yang selesai lagi bikin kenapa? lagi bikin lagu yang selesai oh mantab lah kalau begitu udah berapa banyak sekarang? kok malas-malas sekali kalian? kok malas-malasan? materi susah kamu perhatikan sekarang jaman yang terjadi jaman-jaman sekarang perhatikan berapa lagu yang menjadi lagu hit sekarang coba lagu-lagu hit sekarang yang lagu find the city find the town red itu itu lagu lama itu yang dibawain doja cat itu aku aja aku aja hmm she's a devil she's black hmm she's a devil she's bad little bitch she's a rebel hmm nana pernah dengar lagu itu? itu lagi asik sekarang ya dibawain lagi enggak seperti yang aku bilang itu cari lagunya itu cari yang udah ada aja lah enggak usah capek-capek cari ke tempat lain enggak usah harus meniru tapi mau bilang enggak juga kita harus mengikuti pattern yang sudah ada kadang-kadang enggak ada dosanya itu cuma cari dari lagu-lagu Indonesia yang yang kalian anggap bagus lah coba lagu-lagu jaman-jaman jaman-jaman dulu-dulu sekali itu yang yang bisa dikembangkan menjadi lagu lagu satu lagunya seperti punya kalian lah gitu jadi keluarnya jadi kalian lah gitu maksudku coba perhatikan itu ya ya kalau di recycle kalau di sampel aja kalau perlu kita bilang kita nyampel aja soalnya bagaimanapun juga bandmu itu kan elektronik kan dan dia ya pakai sampel kan banyakkan dan namanya musik itu banyakkan pakai sampel kan so nyampelnya langsung aja yang udah diketahui orang jadi kamu langsung betul-betul kamu nyampelnya kalau kamu merasa bagus ya minta izin sama yang punya lagu beli dia atau bagaimana tapi kalau gak belum-belum begitu bagus biarin aja di underground yang jadi masalah sekarang kan kalau kalian mau dapat duit dari situ ya orang itu kepengen dapat duit juga tapi kalau kalian belum dapat duit dari sana mau bilang apa mereka coba ambil sampel-sampel satu dua apa sampel lagu dari band-band Indonesia yang banyak lah bandnya si om-om lagu-lagunya si om-om kamu gitu nyarinya jaman si om-om 78 enggak no no 90an karena yang mengkritik lagu itu tahun 90an orang-orangnya orang seperti saya tapi kamu ngajak saya itu bernostalgia ke jaman saya pokoknya enggak maksudku maksudku dengan yang ada hubungannya dengan kami dengan waktunya timingnya yang bisa kami suka yang memang kami ikut merasakan jadi dia itu bersalah-olah nostalgia jadi maksudku contohnya contohnya itu nah kamu nyarinya yang yang tidak begitu yang lagunya ini mainstream tapi malu-malu kucing para pecinta metal sebenarnya ngerti maksudku kan banyak itu yang pura-pura kayak lagunya Didi Dores lagunya lagunya Pance coba benar-benarnya kan dibenci tapi disukai kan coba lihat aran samanya Didi Dores semua itu itu ha namun siapa itu yang mana lagunya benci untuk mencintai nah kan ya kan pintar-pintar kan begitu caranya itu mahal ini kalian dari sana machine head kamu akan perhatikan machine head metalika semua band-band itu mendapatkan inspirasi dari mana ada yang gak usah malu-malu lah berinspirasi itu dan kamu itu mencari 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 orang bagaimana mau bilang kalau bahasa Inggrisnya kita bilang looking for the allegiance kita bilang gitu kita seperti mencari orang yang satu satu ide satu pendapat satu aliran dengan kita paham apa itu kacamata orang gila paham kamu sekarang iya kan kita itu seperti mencari kita itu seperti mencari orang yang satu paham satu aliran dengan kita aku juga gantian lah bisa bisa backgroundnya ini background atau efek efek ini background efek 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 ini nih ini kakek-kakek ini sekarang ini sering-sering kita buat ini kita butuh butuh ngebahas-bahas tentang Indonesia ini aku mau nanya-nanya ini aku mau jadi darah sumbernya kalian-kalian itu satu kali seminggu aku mau buat live nanti aku yang nanya-nanya perkembangan Indonesia kalian jawab aja dulu di seharusnya kalian itu mengembangkan YouTube YouTube-nya duit sekarang kalian itu gak ngeliat kesana jumbo bagus tapi mereka kita gak dapet untung ayo liat 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 nah Kalian lihat perkembangan-perkembangan Di itu Di Youtube ku Lihat ya Banyaknya pembenci-pembenciku Tapi semuanya goblok Yang ngebenci-gebenci itu Tidak ada yang pakai otak Ngajak itunya sih Ngajak argumennya Tidak masuk di akal Coba kalau ada yang masuk di akal Betul kan Tapi kontranya tidak melihat dulu Kalau Kalau saya berani Kalau saya berani berargumentasi Membahayakan diri saya Emang saya bodoh Saya mau Saya mau keluar seperti itu Emang saya tidak bertanggung jawab Dengan ucapan saya Nama saya Jason Uta Galung loh Nama itu enggak sembarangan Enggak bakal saya Saya lukai nama itu Itu trademark Terus kota-kotanya Yang buruknya Contohnya begini dulu Contohnya begini dulu ya Lagu yang itu Lagu No Public Property itu Ya Kurang-kurang salahnya gimana Itu dengan Islam itu Aborsi di Islam itu Ya Aborsi di Islam itu Haram hukumnya Walaupun itu Satu minggu Satu bulan itu Yang namanya aborsi itu Yang niatnya Untuk melakukan Membunuh itu Nah Kok di Indonesia Malah di Dibanggak-banggakan Iya Malah kok didukung Begitu Di Amerika Yang terjadi sekarang Itu kan Sebenarnya kan Mereka boleh Aborsi Tapi di bawah Tiga bulan Nah undang-undang Yang ini Undang-undang Yang baru ini Mereka boleh Aborsi Baru lahir aja Boleh di aborsi Kalau kamu gak suka Punya anak Masuk di akalmu Atau sebelum Kamu melahirkan Atau satu jam Sebelum kamu melahirkan Boleh aja Aborsi anak itu Hah Paham 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 maksudnya kan Nah itu kenapa kok Bisa didukung Seperti itu Apa gak membuat kamu Ada apa Di otak-otak orang manusia ini Kamu gak berpikir Seperti itu Ya tapi setelah Aku periksa Aku perhatikan betul Aslinya itu Datang Dari Amerika Jadi Yang menulis Website mereka Ternyata Dan yang mengatur Mereka itu Ya betul yang aku bilang Selama ini Memang itu topeng monyet Jadi dia itu Sebuah 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 apa Sebuah bentuk Produk Yang di marketing Habis-habisan Tadinya kan Yang gitarnya kan Itu kan udah diulas kan Gitarisnya siapa Coba yang mengajari itu Gitaris terbesar Indonesia Dead Squad Stepi Hitem Itu kan Guru Itu kan gurunya si itu Gitarisnya Itu muridnya Ya Bukan 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 Saya gak tau Kalau dia punya anak Itu Atau itu anak Itu Tapi yang setahuk Itu Dia itu Muridnya dia itu Digitar itu Coba lihatlah IG-nya Pak Siapa Stepi Hitem Jadi Aku itu Bukannya gak Gak tau Apa itu Indonesia Aku selalu berhubungan Dengan Indonesia Jadi aku banyak tau Tentang Indonesia Walaupun aku gak ikut Gak ada di IG-nya si Stepi Tapi yang memang itulah Itulah gurunya Jadi kamu bilang dia itu Kurang apa lagi Terus Menuduh-nuduh Kepalanya dilempar batu itu Coba Batu itu Dibungkus tulisan Jangan Memainkan musik setan Terus Katanya Sebelum main Memainkan musiknya Ke atas panggung Tiba-tiba ada Pemuka agama Kalau pemuka agama Di Indonesia Kalau gak Ustadz Pak Haji Pendeta Ulama Biksu Ya pastilah Siapapun itu Kita gak perlu dulu Siapapun itu Ya Yang penting Dia itu pemuka Agama Ulama Ya kan Kaum ulama Kan Kalau bahas Sebenarnya itu Katanya itu Kaum ulama itu Orang berpendidikan Yang berpendidikan Islam Sebenarnya mereka itu Masih dari Keluarga kerajaan Dalam Kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam dulu Karena mereka yang berurusan Dengan tulis-menulis Betul kan Yang berhubungan dengan Agama Hukum-hukum agama Alim ulama Ya kan Dari kaum ulama Alim ulama Orang alim yang Mengulama Ya kan Nah Ya Katanya Katanya Ada alim ulama Itu Atau Pemuka agama Kita bilang aja Pemuka agama Ya siapa tahu Kalau di daerah Islam Ya pendeta Di daerah Islam Eh di daerah Kristen pendeta Di daerah Islam Ya Ulama kan Katanya ada ini Orang ini Mematikan Gensetnya Sebelum mereka naik Ke atas panggung Coba Kamu menurutmu Kalau menurutmu Aja dulu Kamu berpikir Sebagai seorang manusia Orang Indonesia Kamu itu Yang orang Islam Kamu di Indonesia Percayakah Kamu itu terjadi Ada alim ulama Mematikan Genset Acara Karena kamu itu Pakai Alat-alat agama Betulkah itu terjadi Kamu percayakah Itu akan terjadi Coba Coba dulu Coba dulu Dihitungkan Jangan orang-orang di Indonesia Sembarangan saya Menuduh saya itu Coba dulu Katakan dulu Jawab dulu Ambil air minum dulu Siap Siap Betulkah Hal seperti itu Bisa terjadi Nah itu keren sekarang Air itu Air dikasih gula Haram-haram Masa kamu pikir itu Aku ini perbincangan ini Direkam loh Bubuk mulutmu itu Jangan sembarangan Keluar-keluar Harus pintar loh Berbicara Harus berbicara dengan Tanpa direkam Dengan yang direkam Ini aku rekam ini Ini buat kita taruh Jadi itu Siap kan Jadi pergunakan Pergunakan Cara berpikir Yang matang Maju Modern Tapi masih Mengikuti Tata 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 Kromo Orang Indonesia Ya kan Jangan lupa Saya gak sukanya Dengan orang-orang itu Kadang-kadang Demi yang namanya Luar negeri Kalau udah dibilang Oh iya kamu lihat Coba lihat ini Coba lihat ini Waduh Tapi ke Coba lihat Coba lihat Coba kamu tahu apa ini Ini apa ini Ini apa ini Coba ini Halo Halo Ini kan microphone ini Ini mic Terus Terus dia Nyangkit Dimana Jadi dia Ini yang mau ngajak Perang ini Ceritanya ini Makanya Bisa kita bilang Maut for war Coba lihat Gila Ya kan Maut for war Kita pakai Maut for war Keren kan Jadi Jadi apa namanya Videonya Video perang Memang iya Memang orang ajak perang kok Ya kan Di Indonesia sekarang Lagi musim apa Musim panas Musim panas Sudah jadi cuaca Cuaca Sudah kita tahu Musim politik Politik Lagi di goreng Iya Lagi goreng-goreng Aku juga mau ikut goreng-gorengan Dulu lah ini Politik lagi di goreng Iya Lagi di goreng Aku ini Sebelumnya Mungkin Pasti banyak yang Gak suka Dengan apa yang kuatakan Sebelum Sebelum mereka Ikut berpolitik Aku mau Aku mau ganjal Sekarang dululah mereka Makanya itu Yang ku buat Yang aim at you Coming soon Pity the pool Kamu tahu itu Aku Aku mulai gitu Kota itu Hah? Ya Itu kan untuk apa Sebenarnya Aku tak akan Menceritakan Sesuatu yang Tidak Nasional Aku mau Aku tak akan Menceritakan Aib orang Bukan Aku hanya mau Bermain politiknya ini Sekarang Politiknya ini yang Saya mau bongkar Yang ada hubungannya Dengan Dengan Ya Jadi saya sekarang Saya akan Membongkar habis Yang namanya Ben Yang namanya Jasad Ya saya gak Bohong saya Tapi saya tidak akan Satu kalipun Tak akan Menceritakan Pribadinya Di belakang Layarnya Di belakang Namanya Saya hanya Mau menceritakan Yang namanya Jasad Apa yang Dilakukan Jasad Yang berhubungan Dengan Jasad Tapi saya Tak akan Saya tidak akan Bercerita tentang Individualnya Ini bukan Masalah Individual mereka Ini bukan cerita Tentang individual Bukan Ini bukan cerita Tentang si Man Bukan cerita Tentang si Perli Bukan cerita Tentang Yang dua lain Yang itu bukan Ini cerita Tentang Ben yang namanya Jasad Karena Bagaimanapun juga Selama ini Kita tahu Jasad itu Ben nasional Yang ada hubungannya Dengan nasionalisme Ada hubungannya Dengan Kebangsaan Ada hubungannya Dengan apa yang Terjadi hari ini Apa itu Ya Masalah politik Ini lagi musim kampanye Musim politik Selama ini Banyak kita perhatikan Band-band Yang berafiliasi Dengan Politik Tertentu Nah sekarang Yang disini Yang akan saya Bongkar nanti Hubungannya Jasad Dengan partai Tertentu Dengan orang-orang Politik Tertentu Jadi Paham Jadi nanti Jangan dia Jangan orang pikir Nanti aku itu Sengaja mau Nyerang jasad Enggak Menyerang jasad Enggak Cuman Cuman Bukan Bukan Maksudnya begini Setiap Setiap Yang namanya Berani Berpolitik Oh Begini ajalah Begini ajalah Kamu tau Film Spiderman Apa kata Kata Paman Ben Sebelum mati Tapi Paling dikit Dia bilang apa For every great power There is a great responsibility Ya kan Itulah arti Sebenarnya Yang dia bilang Kalau cara Omongannya apa Tapi Intinya itulah Dari setiap Jadi kalau kita punya Sesuatu itu Kemampuan Atau Kita memiliki Sesuatu itu Itu harus kita Pergunakan Oh Ketika kita Pergunakan Ada tanggung jawabnya loh Kita harus bertanggung jawab Dengan anugerah itu Dari setiap Anugerah yang datang itu Mereka Dianugerahi Band besar seperti itu Dikenal banyak orang Tapi Tapi Responsibility nya sekarang Itulah yang membedakan Antara band-band yang satu Band kedua Band ketiga kan Kalau mau ingin ikut Berpolitik ria Harus tanggung jawab Dengan politiknya Sama maksud saya Dengan POB Berani menjual Nama Indonesia Keluar negeri Mengatakan yang tidak-tidak Tentang Indonesia Saya juga Bertanya Saya juga ikut bertanya Paham kah Saya mengajak Saya mengajak orang-orang itu Berargumentasi Secara dewasa Dan argumentasinya juga Yang enak lah Yang Yang Bau politiknya Atau berbau argumentasinya Itu dewasa Ada Ada karena Seperti lirik lagu mereka Atau seperti Atau seperti yang mereka ingin contohkan Yang teriak-teriakkan Ya kan Kalau orang Orang-orang Jawa Jogja dulu Orang-orang Kediri Metal sakmedare Katanya Ya kan Betul juga Seperti yang Ya Terus kalau orang Bandung bilang Pancek di Nagalur Katanya Aku tahu Jadi Aku masih ingat Nah aku mau berdanya Ini semboyan-semboyannya Orang-orang dari Jawa Timur Yang mengatakan Metal sakmedare itu Sampai matilah gitu ya Yang memang iyalah Coba lihat Para orang-orang Dead vomit Yang tua-tua Yang berjenggot Yang Yang udah Terlihat tua sekali Masih tetap di mereka Masih berkibar Gak mampus-mampus Ya kan Nah yang ini nih Yang pancek di Nagalur ini Ayo gitu Yang ada Bineka Tunggal Ika Ayo gitu Ya kan Masa buat Buat di Tuhan Acara namanya Bineka Tunggal Ika Itu ngeri itu Indonesia Raya Itu ngeri itu Selalu pakai Pakai bahasa Bahasa-bahasa Nasionalisme Mempergunakan bahasa-bahasa Nasionalisme Tapi ternyata Demi Sesuatu Sesuatu itu apa Menjual itu apa Jualan itu apa Apa yang dijual Tidak terbuktikan Contohnya Contohnya seperti yang saya katakan tadi Kenapa saya berani Mau menyerang jasad Sekarang ini Contohnya Kenapa Karena jasad sekarang Yang melakukan Kesalahan Utama Mereka itu Datang dari Garut Datang dari Garut POB itu dari Garut Ya Garut Jawa Barat Garut lagi terutama Nah begini nih Begini nih POB itu menulis Yang tidak-tidak Apa yang Yang dikatakan POB itu Yang dilakukan POB itu Sebenarnya Besar sekali loh Dosanya itu Kalau aku hitung Mereka menyerang agama Menyerang Metal Indonesia Cuma tidak ada yang peduli Semua diam-diam Betul toh Nah seperti itu juga Dengan Mereka Dengan si Siapa namanya Dengan Jasad Mereka diam-diam aja Waktu POB Melakukan seperti itu Malah bukannya Ikut Meluruskan Malah Menuduh aku Yang tidak-tidak Ya oke No problem Seperti yang Saya katakan tadi Apa yang saya katakan Dan saya lakukan itu Ada seninya Bukan 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 Burut gitu Bukan Bukan main kasar aja Bukan main serang-serang gitu Aku menyerangnya Ada itu Iya Iya Ada demi kecintaan kita Terhadap Indonesia Dari cita-cita pertama Contohnya Dari cita-citanya Saya Punya record label Yang namanya Jenopobik Apa itu Jenopobik artinya Contohnya Jenopobik itu Ya Kenapa jadi Jenopobik namanya Karena saya melihat Orang-orang bule dulu Anggap remeh kepada saya Rasisme mereka Melihat Melihat Mendengar kata Waktu saya katakan dulu Burger Kill itu Buennya bagus Begini-begini Bulat-bulat disini Aku diketawain dulu Biar kamu tau Kamu tau gak itu Jadi dulu Jadi dulu Waktu aku itu Sebelum bikin record label Mau mempromosikan Burger Kill Mempromosikan Dead Pomet Mempromosikan Band-band lain itu Tadinya kan Aku tawarin sama I.O. disini kan Aku gak mau Gak mau yang mengerjakannya Gak mampu dulu Aku bukan orang kaya Ngerti maksudku sekarang Jadi aku tawarkan Ke I.O. disini Mereka tertawa Amaku Alah Benapa Masa mungkin Band Indonesia Bisa satu panggung Di atas panggung Dengan band-band Internasional Bawa bamburun cenggak Katanya amaku Demi Tuhan Aku ingat itu Kalau masih ada Tuhan Aku disepertituin Masa udah kalm gak itu Aku dibilang begini Bawa bamburun cenggak Mereka itu Atau bawa angklung Itu nanti Ke atas panggung katanya Aku marah Aku marah Jadi aku pelajari Gimana cara buat label sendiri Makanya aku buat label sendiri Itulah namanya Genopobic record Karena artinya Genopobic itu Seperti Apa yang terjadi itu Tuduhan mereka itu Waktu mereka Anggap remeh Tentang band Indonesia Kayak aku itu Itu bahasa Inggrisnya Genopobia namanya Bukan rasis Genopobia Artinya Kamu itu gak suka Melihat Contohnya nih Kamu orang Jawa Ada orang Batak Pindah ke sebelah rumahmu Terus kamu bilang Wih orang Batak itu Bakalan makan babi nanti Makan anjing Belum apa-apa Udah kamu tuduh seperti itu Itu namanya Genopobia Mengerti sekarang Artinya genopobic itu Nah itulah dia Yang terjadi dulu Nah Asal-asalnya Yang berdatang dari sana Saya yang udah bermain dari sana Yang datang Yang aslinya Anti-anti yang seperti itu Tiba-tiba dihadapkan Oke kita-kita itu Itu dia maksudku Itu dia yang buat aku kecewa Kecewaanku disana Jadi waktu Waktu mereka bercerita Bahwa di Indonesia itu Katanya Sebelum naik panggung Gensetnya dimatikan Sama kaum Alim ulama Rumahnya dilempari batu Katanya Batunya dibungkus Pakai Kertas Yang ada tulisannya Jangan memainkan Musik haram Katanya Atau musik setan Percayakah kamu itu terjadi Di Indonesia Kamu percaya Enggak itu terjadi Alah berapa tempat Baru bermain mereka Di Indonesia Enggak Bandung Di Bandung aja Belum pernah main mereka Cuma di Jakarta Di Jawa Barat Masih cuma Dobar Pertanyaanku begini Apakah itu bisa terjadi Di Indonesia Dimana Di Aceh aja Enggak bakalan terjadi Berarti Berarti Yang merusak itu Siapa Mereka merusak Nama Indonesia Melakukan seperti itu Ingin Kenapa 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 Ya Ya Mati-mati Ya Menurutmu gimana Coba Ulang lagi Aman Enggak Kalau menurutmu gimana Tadi enggak Kedengaran apa Jawabmu Maksud Di akal enggak itu Oke Aku bertanya sekarang Ke kamu Aku bertanya sekarang Ke kamu Kalau menurutmu Aku mampu enggak Menemukan informasi Kiri kanan Kalau menurutmu Aku berhubungan Dengan musik Indonesia Atau tidak Penurutmu aku Aku mungkin enggak Dibohongin Tentang masalah itu Terjadi apa tidak Kalau itu terjadi Kalau itu katanya Terjadi di bagian Di daerah Daerahmu Aku langsung Nanya ke kamu lah Itu memang Betul terjadi Kamu pasti Dia menjawab Enggak om Enggak bakal ada Seperti itu om Itu mah Ngajak orang perang Itu om Betul kan Ya itu dia Itu dia Yang tidak aku suka Dari Dari masalah ini Cuman Orang-orang di Indonesia itu Kampungannya Dikit-dikit Buat wangi Katanya Pantaknya Indonesia Itu katanya Wah Wangi Membawa wangi Nama Indonesia Ke luar negeri Katanya Kamu tahu itu tuh Yang kemarin itu Pergi mereka ke Ke Amerika itu Waktu berangkat Ke Amerika Hah? Maksud dia kalmu Enggak itu? Hah? Dia nonton yang dari Youtube Tom Iya Iya Maksud dia kalmu Enggak itu Yang ku bilang 4.500 Per kepala Yang berangkat Keluar negeri Berapa band? Terus Dana yang mereka Pakai itu Berapa banyak Memang coba Kalau memang betul Mereka cuman Tiga cewek miskin Dari Dari Apa? Dari Apa namanya nih? Dari Jawa Barat Jawa Barat Jawa Barat Tidak maksud Di akal kan 4.500 Per kepala loh Coba Coba kita Hitung Coba Mereka berangkat Coba Berempat Contohnya Mana Berangkat Berapa orang Itu Hah? 4.500 Uang itu Dihambur-hamburkan Kemana-mana Itu Yang kan? Dihambur-hamburkan Hah? Per kepala Terus 450 Per kepala Juga Untuk visa Kamu tau? Itu kan bayar visa Itu kesana Visa entertainment Namanya Pertunjukan Terus Sampai disana Yang di Yang contohnya Yang di Tempat main itu Yang di Elcit Kapasitas 100 orang Harga tiket Cuma 20 Apa? 20 dolar Dikali segitu Dikali segitu Berapa? Coba Eh itu juga Gak main mereka disana Enggak Jadi Empat menu itu Mereka tidak main Mereka Terus Dia taruh Dia taruh Itu kan Apa namanya Bumpernya di youtube Itu itu kan Video-video lama-lamanya aja Yang dituin Yang dipakai Itu kan langsung itu Mereka hari pertama Sampai Ketika mereka main di Head on the cloud Jam 12 siang kan Jam 12 siang kan Head on the cloud itu Main disana kan Berarti sebelum itu sudah ada 4 show Mereka tidak main Ini datang dari mana uang itu tuh Padahal Iya Sponsor Padahal Berapa puluh acara di Indonesia itu Acara-acara sponsornya itu pelit-pelitnya minta ampun Iya kan Itu yang kita lihat juga disini Acara-acara di Indonesia coba Berapa band yang main itu Cuma dapat nasi ituan Nasi polkom Nasi bungkus Iya kan Kan polkom itu Kan logo-nya kan milip logo-nya polkom itu Kamu tau polkom Kan polkom kan begini dia Nasi cinta itu Nasi apa Nasi bukan begini dia Bukan Nasi ini Oh iya iya Nasi gini dia ya Nasi apa Nasi cinta itu Tuh kamu tau sekarang itu Kodenya nasi bungkus itu Nasi cinta itu Kalau kami anak-anak di Bali dulu bilang Iya lah Coba nih kamu begini Coba begini Kan gini kan Coba-coba Coba-coba Ah Berarti nasi bungkus itu Minta nasi bungkus dia ini Betul gak ini Minta nasi bungkus itu Nasi bungkus dong Tampak aqua katanya kan Aqua kan Nasi bungkus Itu Cintanya Rusak ya Aku Aku ngajarin rusak apa Ngajarin berpikir Coba Kalau menurutmu Kamu lah remaja Indonesia Kalau menurut aku sekarang Kita bisa melihat Iya Gimana menurutmu Aku ngajarin apa Aku ngajarin Kritis berpikir Atau Nyinyir Ya Banyak teori Banyak teori Ya Ya kita kan Menghadapi dunia Iya Kita tuh maunya itu Jujur-jujur aja Jujur itu penting kan Kalau menurut saya lah Kalau menurut saya ya Iya 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 Ada data Iya betul Datanya ada Dan saya bisa bertanggung jawab Dengan datanya Betul kan Kalau misalkan kita Nggak punya data Kita ngelakuin itu Sama tadi kita Ya Iya Dan kamu sebagai orang yang mendengar Dan sebagai orang yang Menjadi Pelakunya Data yang saya serahkan Tunjukkan itu Maksudnya akal kan Dan memang terbukti kan Iya Itu dia Sisa aja Jadi Mengajak orang Mengatakan Apa adanya itu Ya Susah Orang lebih senang Dibohongin tau Zaman sekarang Manusia Iya Orang zaman-zaman sekarang Lebih senang dibohongin Katanya Itu sebab Manusia utama itu Suka ngebohong-bohongin Kamu jadi rayu-rayu Biar kamu percaya Baru Iya Saya nggak sukanya Orang Indonesia itu Satu aja Saya nggak sukanya Saya buat Saya jijik Dengar kata itu Kalau mereka bilang begini Buat wangi Nama Indonesia Katanya Saya tinggal di luar negeri Soalnya Jadi saya hafal sekali Apa kata orang itu Manusia-manusia itu Nggak peduli Tentang kita itu Coba lihat Mereka cuman Nah begini nih Lebih cepat diingat ini Kamu tau Kenapa surat kabar dulu Itu laku itu Surat kabar tau Surat kabar Berita itu Iya Kamu tau kenapa Dia itu laku Dibeli orang Karena selalu Menceritakan Sesuatu yang terjadi Ada tabrakan Ada Ada Kebakaran Ada kemalingan Pokoknya selalu Berita itu Selalu ada yang terjadi Kalau enak-enak aman-aman aja Mana ada laku itu Majalah itu Eh apa Surat kabar Kalau bukan berita yang Terjadi yang Heboh-heboh Mana ada itu Surat kabar Dibeli orang Kalau cuman menceritakan Iya Kalau yang kemalingan kita dengar itu Kalau masih di bawah kita Itunya Kita gak Gak butuh dengar Apa Gak mau dengar kita Tapi kalau kita mendengarnya Wah kasihan itu Coba lihat itu Orang-orang Bunuh-bunuhan Dibunuhi Agama ini Dibunuhi Begini dibunuhi Kita gak sampai kena itu Kita cuman jadi membaca Ya begitulah Yang dulu orang-orang mendengar Namanya POB itu Jadi mereka mendengar itu Sesuatu terjadi Wah gawat juga Di Indonesia jadi band Kasihkan seperti band Cewek Karena pakai hijab Dilempari pakai batu Jadi mereka tertarik Mendengarnya Membacanya Sama seperti koran Dibuka korannya Karena mereka Merasa lebih Gak Gak itu juga Kita itu Jadi manusia itu Sudah biasa menghibah Melihat kok Cuman lihat Kayak kucing itu Kita kasih makan Kenapa Kenapa Kasihkan keleparan Terlihat Betul gak Kalau kucingnya Senang-senang Gembira-gembira Loncat sana Loncat sini Kamu perdula Apa gak itu Ya udah Sama dengan Orang yang mendengar Namanya POB itu Karena merasa Karena mereka itu Ditindas Katanya di Indonesia Cuman lihat lagu-lagunya Yang mereka Koper-koper juga Killing in the name of Itu kan lagu-lagu Politik semua kan Dan memang Sengaja mereka Mencari Landasan lewat Politik Aku sempat Ngobrol itu Kemarin itu Sama Siksa kubur Sama manajemennya Siksa kubur Kamu tau Siksa kubur? Ban Jakarta Siksa kubur Gitarisnya di penjara Sekarang kan Karena Narkoba kan Nah aku bilang begini nih Seandainya Narasinya diganti Si itu Orangnya Aslinya Orang Irian itu Eh Papua Kalau si Andre Gitarisnya Si Andre Gitarisnya Kan orang Papua Aslinya Aku bilang begini nih Seandainya Narasinya kita ganti Bahwa Band yang namanya Siksa kubur itu Band OPM Gitarisnya itu Sekarang di penjara Sebenarnya itu General dia itu General dari OPM Tapi ketangkap Kalau aku narasinya Buat seperti itu Aku sebalik di luar negeri Itu meletak itu Secepatnya itu Orang gak bakalan Bakalan mencari Mencari Tau Mencari apa namanya Apa benar Apa tidak itu Yang saya katakan itu Langsung orang percaya aja itu nanti Ngerti kan? Langsung percaya aja mereka itu Pasti mereka akan ngebela itu Band yang siksa kubur itu Kalau aku bilang itu Tahanan politik Sebenarnya dia di penjara Bukan tahanan karena narkoba Kalau seandainya aku bilang begitu Ngerti gak? Itu dia Itu Dan itulah yang terjadi Di negara kita Yang tercinta Orang-orang Iya lah Salahnya kita orang-orang Indonesia itu Itulah Kita selalu cepat percaya Dengan Bullshit Iya Kita tuh Kita itu terjajah Di negeri kita sendiri Dikit-dikit Negara kata luar negeri Amerika Langsung Oh USA USA Ya kan? Apapun yang namanya Apapun yang namanya Luar negeri Indonesia itu Secepatnya itu langsung terkenal itu Malaysia aja terkenal itu Kemal Asia aja itu Merasa hebat itu Merantau ke Malaysia Gak taunya di Malaysia Dipanggil-panggil Bahkan orang Indon katanya Ya kan? Merantau Merantaunya aja Cuman ke ituan itu Ke Burma Gak taunya di Burma itu Lebih berantakan Daripada Di kampung kita Betul kan? Jadi orang-orang itu Gak ada yang mengerti tuh Membanggakan Asal yang namanya luar negeri Secepatnya itu Oh Hebat Hebat Ya kan? Ya lah Itu dululah Tapi aku ngomong ke kamu terus Aku aja yang ngomong Kamu diam-diam aja Suara yang hilang-hilang Masa hilang-hilang? Ini masih hilang? Iya Kayak jual tahu kamu buat ya Aku rindu lah dengar-dengar itu Terujak Apa lagi? Bakso Apa? Apa lagi? Apa? Bubur Apa? Ya? Apa lagi? Ya Banyak lah Somai Somai Ya ya Gak nyangka kita itu Apa lagi kita mau ngumpul? Ngumpul lah ya Kita ngomong-ngomong lagi lah ya Besok-besok ya Untuk album baru ya Ya udah Ya oke lah kalau gitu Yang ngumpul lah kita ngomong dulu Ya Aku mau pengen dengar ituan Lagunya sampai kemana udah Pengen dengar lagunya udah sampai dimana? Oke Oke terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace out yo Yeah Yeah Terima kasih.